Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan langkah mitigasi dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Ya, ada pun langkah mitigasi pertama yakni dengan melakukan evaluasi prosedur dan evaluasi kondisi destinasi wisata serta sentra ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan langkah mitigasi dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024 yang diperkirakan akan berlangsung di tengah musim penghujan. Langkah mitigasi tersebut ditujukan agar masyarakat dapat perwisata dengan aman dan nyaman. Terkait dengan hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi prosedur dan evaluasi kondisi destinasi wisata serta sentra ekonomi kreatif. Ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa libur Natal segera tiba oleh karena kita harus menyiapkan terutama berkaitan dengan resiko bencana yang mungkin tibul dan juga karena musim penghujan yang sudah ada bersama kita. Kita perlu mengantisipasi, mengelola wisata, melalui evaluasi prosedur dan juga evaluasi kondisi. Kita harus pastikan keamanan, kenyamanan dan kegiatan wisata yang menyenangkan. Terutama di destinasi-destinasi harus menyediakan keselamatan tambahan. Lebih lanjut, Kemenparekraf juga akan menedbitkan surat edaran dan imbauan bagi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota agar mengutamakan keamanan dan keselamatan masyarakat ketika berwisata. Sementara itu pada momentum libur Natal dan Tahun Baru, Kemenparekraf memprediksi akan ada sekitar 200 juta pergerakan wisatawan Nusantara yang juga disertai dengan kenaikan wisatawan mancanegara. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!